Hai, ketemu lagi bersama aku Raka Jana Jadi di video kali ini aku akan share tutorial cara membuat shading Jadi ini konten yang lumayan banyak di request Baik di Instagram aku ataupun di video sebelumnya yang aku buat Jadi ada beberapa komen memang yang request ke aku Agar aku bisa share gimana sih cara aku menentukan sebuah shading Atau menentukan arah cahaya dalam sebuah gambar So hari ini kita akan praktek Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung ke medianya Nah sekarang kita udah di media gambarnya Jadi aku menggunakan alat gambar digital Yaitu iPad Pro Groner C2 dan Apple Pencil juga Untuk aplikasi sendiri aku menggunakan Procreate Dan brushnya aku pakai Studio Pen Jadi biasanya kalau aku menentukan arah hatching atau arah shading itu Aku akan menentukan arah cahayanya dulu Kita misal anggaplah cahaya itu datang dari sini Berarti secara otomatis di bagian sini itu gak akan terkena shading Biasanya aku akan blocking dulu daerah yang benar-benar gak terkena sinar Berarti bagian ini kita akan blocking Btw kalau kalian denger suara motor Maaf ya karena studioku ini ada di samping jalan raya di daerah tampak siring Jadi suara motor pasti akan bocor video ini Oke balik ke tema Setelah kita menentukan blocking Biasanya aku akan langsung alsir Seperti ini Jadi kita buat dari tipis ke tebal Semakin ke arah gelap semakin tebal dia Nah seperti ini Nah seperti itu Disini sudah mulai terlihat kan dimensi gambarnya Kemudian kita move ke media yang kedua Sama juga kalau kalian biasanya belum terbiasa untuk arsir Kalian bisa menggunakan alat bantu seperti tanah panah ini Jadi kalian akan ingat arah shadingnya dari mana Karena kebanyakan kasus biasanya teman-teman itu asal arsir aja Sehingga gambar yang dihasilkan itu pun akhirnya berantakan untuk shadingnya Dan cenderung kita gak bisa menikmati sebenarnya bagian mana yang harus dinikmati Karena semua part terisi arsiran dengan padat Jadinya gambar itu pun gak ada point of view nya Nah misalnya kalau bentuk yang ini kita ambil Kita ambil sinarnya itu dari bawah Berarti di bagian atas ini kita blocking dulu Kayak gini Kemudian sama Kita buat garis seperti ini Dari jepis ke tebal Jadi semakin ke arah yang gelap Itu garisnya semakin tebal Kayak gini Sangat sedarsana sekali Nah kalau ini aku buat semacam gambar taring Jadi kita masih ulang pola yang sama Jadi kita tentukan arah sinarnya Misalnya dari bawah Berarti otomatis di bagian sini Itu akan gelap Jadi kita akan coba mulai arsir Kita mulai dengan tipis Kemudian tebal Kita ulang-ulang Tipis ke tebal seperti ini Nah ini bisa kita tebal kan Seperti ini disini Nah disini juga aku sertakan gambar ornamen Karena aku lumayan sering menggambar ornamen Dan ada beberapa temen juga yang menanyakan Tentang cara mengarsirnya Karena biasanya lumayan ribet ya kalau kita lihatnya Kalau belum terbiasa gitu Sebenarnya secara teknik itu masih sama dengan Gambar-gamar sebelumnya Jadi kita harus tentukan arah cahayanya Kalau aku biasanya cahaya itu Untuk ornamen Datangnya dari ujung semua Jadi di bagian ujung seperti ini Gak akan aku arsir Di bagian ujung gak akan aku arsir Jadi tetap yang pertama aku lakukan adalah Aku akan blocking daerah yang benar-benar gak terkena sinar Supaya gambar kita memiliki dimensi gitu Nah seperti ini Kemudian di step selanjutnya Kita akan arsir seperti tadi Jadi anggaplah bagian ini yang paling atas Jadi setelah bagian yang ini Setelah gambar yang ini Berarti gambar yang ini ditimpa oleh gambar yang ini Makanya kita akan arsir dari sini Oke Kemudian secara otomatis di bagian yang ini juga gak terkena sinar Kita bisa memberikan arsir yang sedikit lebih padat Di bagian sini Biasanya aku variasikan seperti garis-garis putus seperti ini Nah seperti itu Sudah mulai terlihat kedalaman objeknya Kemudian disini juga gak terkena sinar Kita bisa membuat arsirannya lebih padat lagi Oke Di bagian sini juga Dan disini tentunya Ini secara otomatis menindih objek yang ini Jadi kita akan arsir ini terlebih dahulu Kita tinggal tambahkan beberapa aksen yang kayak gini Enggak harus kita arsir semua kayak gini Enggak ya Jadi Supaya kita hanya perlu mengarsir di bagian-bagian yang memang Tidak terkena sinar ya Kemudian di bagian sini juga Kemudian di bagian sini juga Dan kita tambahkan beberapa aksen Misalnya Nah ini lebih ke stylusnya Di bagian sini juga Jadi aku akan membiarkan di bagian ujungnya itu tanpa arsiran Jadi di bagian ujungnya itu Di bagian sini semua gak ada arsiran Jadi sinar itu datang dari bagian ujung gambar Ini lebih terlihat berdimensi gambarnya Ada kedalaman lagi di objek yang kita gambar Kemudian next Ini sebenarnya aku coba menentukan arah sinarnya itu dari tengah Jadi nanti di bagian sini dan sini akan aku blocking Jadi kita coba arsir di bagian tengahnya saja Jadi seperti biasa kita blocking dulu Bagian yang gak terkena sinar Kita blocking seperti ini Kemudian tinggal kita buat garis yang seperti ini Biasanya teknik ini berguna untuk membuat Apa ya Rambut biasanya Kalau aku Nah jadi kayak gini Ini baru basic banget ya teman-teman Nanti kalian bisa ngembangin lagi teknik arsirnya Di sini aku akan coba contohkan satu Yang bisa dikembangkan Misalnya gambar taring yang ini Ini bisa kita improve lagi Contohnya seperti ini Kita buat dia lebih Lebih solid lagi Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan garis mendatar seperti ini Nah jadi ini bisa dikombinasikan lagi Ya itulah salah satunya Nah itu tadi gimana caraku menentukan sebuah shading ya Atau menentukan arah cahaya Karena ini bisa dibilang penting banget dalam sebuah menggambar Karena itu akan menentukan dimensi sebuah gambar Dan membuat karya kita menjadi semakin hidup Menjadi semakin apa ya Mempunyai layer kalau kita menambahkan sebuah shading Jadi yang terpenting adalah ketika kalian menggambar Kalian harus menentukan arah cahayanya dulu datang dari mana Jangan langsung main arsir ya Karena dalam kebanyakan kasus Kalau kita terlalu banyak arsir malah gambarnya itu jadi berantakan Dan point of view nya itu gak ada Yang terpenting kita harus tentukan dulu arah cahayanya dari mana Kemudian setelah itu baru deh kita bisa menentukan aksirnya bagaimana So yang terpenting dari video ini jangan hanya ditonton Tetapi juga dipraktekkan juga Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kalau misalnya kalian masih bingung Kalian bisa komen Atau bisa DM aku di Instagram At Rekajana Aku akan coba bantu semampunya Oke so akhir kata Rekajana sending out See you in next video Bye Sampai jumpa